oke halo guys jumpa lagi di channel piston fly dan di video kita kali ini seperti biasa kita akan unboxing terlebih dahulu dan kemudian kita akan pasang dan barang apa yang akan kita pasang pada kesempatan kali ini simak videonya dan kita unboxing terlebih dahulu guys dan ini dia nah apakah ini ini adalah mudflap ya untuk kolongan ya jadi di kolong itu ada semacam karet biasanya di untuk etik-metik itu itu ada ada kayak semacam karet nah penahan lumpur gitu ya guys nah ini dia barangnya ini karet juga sama tapi transparan ya kalau biasanya mudflap itu atau penahan lumpur itu warnanya hitam saya pernah unboxing juga itu warnanya ada warna-warna juga nah kali ini berbeda ini warnanya transparan seperti ini ya nah ini ya kayak kebiru-biruan gitu lah ya nah ini transparan tapi kayak kebiru-biruan gitu nah cakep gitu guys jadi seperti ini seperti apa penampakannya nanti setelah dipasang oke simak videonya dan mari kita langsung pasang guys oke guys selanjutnya kita pasang ya untuk mudflap atau penahan ceret ya ceret atau penahan lumpurnya di kolong sebelah sini ya di kolong sebelah sini nanti nah untuk pemasangannya itu gampang ini ada bolong-bolongan ini tinggal di masukin aja nah disini ada kayak semacam itu ya buat tempat bolongan ini dan ini udah udah pas lah ya udah udah sesuai dengan ukuran si vario ini nah langsung kita pasang guys jadi pasangnya gini ya jadi kalau yang mungkin ada tutupnya di sebelah sini di sini di sebelah sini memang ada tutupnya ya sebenarnya tapi ini memang sengaja saya top saya copot gitu ya karena mungkin menurut saya lebih bagus seperti ini jadi saya copot dan ini masangnya sih sama aja sih kalau ada tutupnya sebelah sini ya tetep kayak gini gampang juga nah ini lurus kayak gini ya lurus jadi ininya lurus nah ini tinggal di klopin aja nah ini satu udah dapat tinggal yang satu lagi nah kayak gini guys udah gini aja untuk mood flapnya ya jadi untuk pemasangannya kayak gini dan untuk penampakan udah kayak gini aja ya cukup ya Nah kalau seandainya temen-temen pengen ininya belok ya harus ngebolongin di sebelah sini ya tapi kalau menurut saya lebih lebih aman kayak gini jadi ceretan tuh lebih penahannya lebih lebar gitu ya kalau biasanya kan kayak gini nekuk nah ini bisa lebih lebar kayak gini dan nanti kita bisa kasih variasi gitu ya semacam kita kasih lampu gitu di sebelah sininya atau di sebelah sini itu biar tambah manis aja guys oke guys jadi seperti ini ya untuk penampakan pemasangannya dan seperti inilah hasilnya dan lebih enaknya untuk mood flap atau penahan ceret atau lumpur gitu yang seperti ini tuh dia lebih lebar ya lebih lebar terus karetnya ini mudah sekali buat untuk dibersihkan ya mudah sekali untuk dibersihkan beda sama yang biasa kita pakai gitu ya itu agak susah ya kalau ini mudah dan bisa kita tambahin ke manis ya contoh seperti lampu gitu bisa kita tambahin lampu di sebelah sini gitu ya itu keunggulan dari ini ini lebih-lebih lebih enak lah ya jadi dia lebih lebar ke samping dan ke bawahnya gitu jadi kalau yang biasanya itu nekuk nah ini bisa lebar kesana jadi ya cukup seperti ini untuk pemasangannya plug and fly gitu guys nah jadi kita coba pasang lampunya ya ini udah saya pasang langsung dan coba kita hidupkan ya guys nah seperti itu jadi kalau malam mungkin lebih kelihatan ya karena ini siang gitu ya jadi nggak begitu kelihatan tapi kalau menurut saya lebih manis aja gitu ya jadi lebih kelihatan lampunya untuk lampu kolong di bagian mesinnya gitu jadi ya kurang lebih seperti seperti inilah ya guys seperti itu gampang dan mudah untuk pemasangannya buat teman-teman mungkin yang berminat atau pengen membeli bisa cek di deskripsi ya guys jadi saya kasih linknya di deskripsi linknya di deskripsi ya guys nah jadi demikian untuk video kita kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like share dan subscribenya dan terima kasih selamat menikmati